Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin membantai isu perihal bocornya soal tes calon pegawai negeri sipil 2018. Menurutnya, soal tes CPNS yang beredar di media sosial tidaklah benar alias hoax. Syafruddin menjanjikan seleksi CPNS 2018 akan berjalan secara transparan. Dia juga siap menindak tegas para optob yang melakukan kecurangan. Tidak benar itu bohong, itu jangan benar. Saya kan sudah, kita sudah, apa namanya, MOU itu sudah sangat betak. Tidak mungkin bocoran itu akan muncul, karena soalnya sendiri belum dibikin. Ya nanti ditangkap, kan kita sudah MOU sudah maplori. Lihat aja nanti ditangkapi nanti orang-orang itu. Udah, udah, udah operasi itu. Udah jalan operasi, gak usah khawatir. Perihal isu hoax bocornya soal CPNS 2018 kepolisi yang telah bergerak pelaku para penyelidikan terkait para penyebar soal tersebut.